Pemirsa Pemkot Surabaya sukses menggelar sidang isbat nikah masal terhadap 330 pasangan nikah siri pada selasa 2 Juli 2024. Tahun depan, Pemkot Surabaya akan kembali menggelar nikah masal, namun diperuntukkan untuk nikah baru. Acara tersebut dirangkai dengan sidang isbat di Gedung Siola, Kirap dari alun-alun Surabaya, merujuk Taman Surya Kompleks Balai Kota, hingga resepsi bertajuk Garden Party. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan Rekan Bobi Kolowai, wartawan Harian Surya untuk Anda. Rekan Bobi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, Yustina dan Tribunas dimanapun berada, Pemirsa Pemirsa Pemkot Surabaya kembali menggelar sidang isbat nikah masal kemarin tanggal 2 Juni 2024. Acara ini merupakan rangkaian dari program layanan konten terpadu One Gate System atau lontong kubang yang diselenggarakan oleh Pemkot Surabaya yang bekerjasama dengan Kementerian Agama serta pelembaga-lembaga terkait lainnya. Ada sekitar 330 pasangan calon yang mengikuti acara nikah masal ini. Mereka merupakan pasangan nikah siri yang sebelumnya menikah secara agama begitu ya. Kemudian pada hari kemarin mereka disahatkan melalui sidang isbah secara masal, isbah nikah secara masal yang kemudian mendapatkan sejumlah dokumen penegaraan. Pemerintah kota melakukan acara nikah masal ini secara bersama-sama begitu ya dengan melipatkan beberapa strategi kait. Ini merupakan intervensi pemerintah kota untuk memberikan dokumen kependudukan yang mana mereka sekaligus memastikan mereka tertib administrasi. Selama ini menurut wali kota RI, pernikahan secara siri seringkali merugikan anak-anak begitu ya, anak dari pernikahan serta ibu atau sisi perempuannya. Mereka tidak mendapatkan intervensi dari pemerintah maupun dari suami. Halo Yusnina. Siarkan. Silahkan dilanjutkan laporan Anda. Ya, jadi acara tersebut juga melibatkan sekitar 300 wedding organizer yang merupakan gabungan dari sejumlah make-up artis, kemudian MC, serta beberapa wedding organizer lainnya. Menariknya, acara tahun ini digelar di Taman Surya Kompleks Balai Kota Surabaya yang dirangkai dengan acara kirab dari alun-alun Surabaya menuju Balai Kota sekitar 660 meter begitu ya. Dan acara ini diikuti oleh beberapa peserta dari berbagai kelompok istia yang tertua ada usia 61 tahun untuk perempuan dan 72 tahun untuk lagi-lagi. Acara ini juga digelar menggunakan konsep ke-damparti ya, atau peserta kebun yang berlangsung di Taman Surya dengan berlangsung mulai sore hari hingga malam hari kemarin. Demikian Yusnina dan Tribunus. Terima kasih, Rekan Bobi Kolowai, Wartawan Harian Surya, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. 8 sampai 11.30 dilatih empat siola oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Surabaya. Dan mereka setelah isbat sudah mendapatkan penetapan keputusan dari Pengadilan Agama bahwa mereka sudah sah sebagai pasangan suami istri menurut negara. Dan KUA setelah menindaklanjuti dengan menerbitkan buku nikah. Jadi masing-masing sudah menerima buku nikah. Kami, Dinas Kepedudukan Jandatatan Sipil, lalu merubah administrasinya di administrasi kepedudukan yang sebelumnya menerbitkan. Kalau ada anaknya yang mempunyai akte atas nama anak seorang ibu, itu kita berikan catatan pinggir menjadi anak seorang ayah. Artinya masa depan mereka itu sudah dijamin oleh negara bahwa mereka adalah pasangan gaksa, anak mereka juga sah, diakui oleh agar. Pasangan tahun ini apa ada peningkatan Pak di tahun sebelumnya? Ada peningkatan, jadi tahun yang lalu itu 225, sekarang 330. Jadi semangatnya luar biasa. Jam 6 mereka sudah datang di siola, nanti jam 12 mereka sudah datang di Balai Pemuda untuk melakukan rias. Dan setengah tingkat sudah selesai, hari ini kita akan melakukan kirap menuju pelaminan di Balai Kota Surabaya. Jadi kita untuk penyeserta ini dilakukan di kelurahan. Jadi masing-masing kelurahan itu menjaring peserta dan mereka juga bisa mendaftarkan secara mandiri melalui kelurahan masing-masing. Pak, masing-masing resepsi apa yang diberikan oleh Pak? Gimana Pak Bu dengan buika masalah hari ini? Ya Alhamdulillah seneng-seneng banget, sudah dibantu sama pemerintah juga, agar ribet juga. Ya pokoknya banyak, terima kasihlah sama pemerintah. 11, 12, 13, 14, 15, 15, untuk bisa meluncur pekerjaan nomor 4. Ada ucapan terima kasih mungkin untuk pemerintah kota Surabaya? Terima kasih Pak Wali Kota sudah mengadakan acara lontong upang ini. Dengan acara ini kami sudah sahurut negara juga. Oke, terima kasih banyak Ibu. Saya itu ingin menertibkan warga kota Surabaya sendiri. Bagaimana warga kota Surabaya itu harus tertib terkait dengan pernikahan. Sehingga kami memberikan pembelajaran bahwa pojok nikah sirih mana. Karena dengan nikah agama itu, maka hak dan kewajibannya itu akan tertata, terutama untuk anak-anaknya. Kalau nikah sirih, maka tidak tercatat dalam negara. Ketika terjadi sesuatu dan memiliki keluarga, maka yang dirugikan adalah perempuan dan anaknya. Sehingga disitulah kita mencari untuk sopo sinang nikah, singgurung nikah negoro, nikah sirih di kota Surabaya. Dengan harapan tahun ini, maka sudah bisa terselesaikan semuanya. Dan tahun nikah sirih ini adalah kami menertibkan bagaimana tidak ada lagi nikah sirih. Jadi nanti insya Allah di tahun depan, kita akan umumkan kapan akan melakukan pernikahan seperti ini. Dengan harapan apa? Bahwa yang menikah nanti adalah orang yang akan menikah, bukan isbat nikah. Oh ya maksudnya ya? Jadi hari ini itu adalah hari pembelajaran. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.